Masak-masak, it's so easy! Mamis! Kulit-kulit apa yang bikin kaget? Apa tuh? Kulit ayam, ayam, ayam! Ayam, 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 ayam! Jadi kali ini kita mau bikin kulit ayam sambal tepung crispy, bikin senyum lebar di pipi. Ini kita ada kulit ayam di sini. Oh ini kulit ayam spesial ya, udah dipotong bersih banget nih. Pertama, kita bakal marinasi dulu kulit ayamnya dengan ketumbar bubuk. Karena aku suka ketumbar, jadi ketumbarnya banyak aja. Jadi ini selera ya, Mamis. Jadi kita pastiin ketumbarnya juga kemix dengan rata. Nah, lanjut. Kita tambahkan, di sini udah ada garam. Kita kasih 1 sendok teh. Dan juga di sini sudah ada merica bubuk. Kita kasih setengah sendok teh. Dan yang terakhir tentunya kaldo jamur. Sekitar 1,5 sendok teh. Dan kita mix lagi semuanya. Sampai dia merata. Kalau sudah, kita taruh di dalam tepung. Seperti ini ya, Mamis. Jadi tidak perlu telur. Karena kita mau butuh teksturnya yang crispy. Jadi cukup dengan tepung aja. Kita campur. Dan kita aduk-aduk. Pastiin setiap sisi kulit ayam ini dilumuri dengan tepung terigu. Kalau sudah, langsung kita goreng Mamis. Seperti ini ya. Jadi kita bikinnya agak melebar. Jadi pastiin ketika dituangkan ke dalam pan. Di kondisi yang bentuknya melebar. Biar nanti dia berbentuk kayak kerupuk gitu, Mamis. Oke. Jadi kita tinggal goreng aja. Sampai dia benar-benar crispy. Baru lanjut kita bikin sambal tepungnya. Oke Mamis. Ini kulit ayam crispy-nya sudah crispy. Iya kan? Langsung kita tiriskan aja. Wah, ini kalau mau lihat nih. Bentuknya udah golden brown gini kan. Langsung kita tiriskan. Oke. Ini kulitnya sudah jadi. Lanjut kita bikin sambal tepungnya. Oke, let's go. Jadi ini sebenarnya simpel banget. Kita tinggal campur-campurin aja. Di sini udah ada bawang merah. Masuk. Terus juga bawang putih. Kita tuangin aja semuanya. Terus juga di sini ada dan cabai rawitnya juga setengah aja ya. Dan juga di sini sudah ada ikan teri. Biar nambahin sedikit asin juga. Dan yang terakhir nih biar wangi pakai daun jeruk. Jadi ini tinggal kita aduk-aduk aja sedikit. Lanjut kita seasoning. Kita pakai garam. 2 sendok teh garam. Dan juga kita tambahkan gula. 1 sendok teh aja. Ada lada juga. Kita kasih setengah sendok teh. Dan juga kaldu jamur. Kaldu jamur 3 sendok teh. Dan yang terakhir. Sebelum dikasih tepung. Kita tuangkan sedikit minyak. Sekitar 2 sendok makan. Tinggal kita aduk-aduk ya Mamis. Sampai dia semuanya merata. Oke Mamis. Ini sudah di mix semuanya. Nah karena namanya sambal tepung. Kita tambahkan tepung di sini. Oke jadi nanti tuh sambalnya juga ada crispy-crispinya gitu Mamis. Jadi kita tinggal aduk sambalnya dengan tepung. Seperti ini Mamis. Kalau sudah langsung kita goreng. Oke gorengnya jangan terlalu lama. Karena kita nggak mau nanti sambalnya ini gosong. Jadi cukup sekitar 1 sampai 2 menit aja. Langsung kita tiriskan nih Mamis. Oke Mamis. Ini sambal tepungnya udah jadi. Langsung aja kita tiriskan. Nah di sini udah ada bowl. Kita tiriskan. Sudah jadi Mamis. Ini adalah sambal tepungnya. Dan juga kulit crispy-nya. Jadi tinggal kita taburin aja. Tinggal taburin di atasnya. Jadi ini adalah kulit ayam sambal tepung crispy. Bikin senyum lebar di pipi. Yang pastinya. It's so easy. Wah. Tanpa mikir lama-lama langsung aja kita cobain. Oke. Kulit ayam crispy. Juga sambal tepungnya. Let's go. Hey Mamis. Mamis. Buat icip kulit ayam sambal tepung crispy ini. Aku ditemenin nih sama 2 besti yang manis. Yang pada udah nggak sabar buat cobain. Udah nggak sabar banget nih. Mau nyobain ya kan. Langsung aja. Emang paling cocok makan menu ini ditemenin sama nasi putih panas ya Mamis. Gimana rasanya? Crispy banget Chef. Crispy banget. Terus kayak gurih ya kan. Terus gimana? Sambal tepungnya gimana? Kalian udah pernah nyobain belum sambal tepungnya? Ini baru pertama kali sih aku nyobain sambal tepung. Tapi gimana? Enak rasanya asin, gurih. Terus ada yummy aja Kak. Masak-masak, it's so easy. Masak-masak, it's so easy.